Hai sekarang kita akan membahas antarmuka menggunakan honeycom 3.2 antarmuka tablet ini sedikit dipoles oleh Samsung memakai tok sehingga memakai antarmuka atau twist UX khusus tablet karena tablet Android tidak memerlukan tombol fisik di sekeliling tablet maka dia memiliki taskbar seperti halnya pada komputer yang akan selalu muncul pada semua aplikasi lalu bar notifikasi ada di sebelah kanan bawah dengan berbagai akses pintas ke Wi-Fi notifikasi GPS profil dan autorotasi serta pengaturan brightness dan setting ada juga indikator baterai lalu di sini selain home dan aplikasi yang Anda buka Anda dapat melakukan serinship Google search ada di sini lalu di homescreen ini Anda dapat menambahkan bookmark contact dan lain-lain serta wallpaper widget dan akses pintas menu utamanya terdiri dari beberapa baris horizontal yang terbagi dua yaitu all dan download terima kasih telah menonton! justru you Terima kasih.